Sama orang pasti pernah mengalami mimpi buruk, memang itu normal, tetapi jika itu berlangsung secara terus menandus tanpa alasan yang jelas, atau bahkan bisa parah sampai berhari-hari, maka perlu dipertanyakan. Hal ini seperti mimpi buruk yang berepisode, sehingga yang bisa Anda lakukan hanya berharap cepat terbangun dari tidur, atau mimpi buruk ini cepat terbangun. Ini bisa kita sebut dengan Nightmare Disorder atau gangguan mimpi buruk. Gangguan tidur yang seperti ini menyebabkan penderitaan yang bermakna secara klinis atau hendaya dalam fungsi sosial, pekerjaan, dan fungsi penting lainnya. Mengalami mimpi buruk, setekali memang normal. Namun, jika Anda sangat sering mengalami mimpi buruk, sehingga membuat Anda takut tidur atau berkali-kali terbangun selama malam hari, bisa mengarah pada gangguan tidur. Mimpi buruk seringkali melipatkan bahaya fisik yang mengancam Anda dalam mimpi atau memiliki tema menyedihkan dan emosi negatif. Kapan kah suatu mimpi buruk bukan sekedar perasaan yang datang dan pergi, melainkan memang suatu penyakit yang serius? Apakah Nightmare Disorder ini berbahaya? Dan apa saja ciri-ciri dan jenis dari Nightmare Disorder ini ya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video berikut ini. Nightmare Disorder Seperti yang sudah dijelaskan, Nightmare Disorder ini adalah gangguan tidur yang sejenis parasemia, yang menyebabkan seseorang terus menerus mengalami mimpi buruk. Seperti kejadian berulang yang diperpanjang sangat dysforik dan diingat dengan baik mimpi yang biasanya melibatkan upaya untuk menghindari ancaman terhadap kelangsungan hidup, keamanan, atau fisik integritas dan yang umumnya terjadi selama paru kedua episode diturut utama. Nah, pada saat terbangun dari mimpi historik, individu dengan cepat menjadi berorientasi dan peringatan. Konten mimpi buruk Biasanya berfokus pada upaya untuk menghindari atau mengatasi bahaya yang akan segera terjadi. Tetapi, mungkin melibatkan tema yang membangkitkan emosi negatif lainnya. Mimpi buruk yang terjadi setelah pengalaman traumatis Hint mungkin menurut situasi yang mengancam atau mimpi buruk replika. Tetapi, kebanyakan tidak. Saat bangun, mimpi buruk diingat dengan baik dan dapat dijelaskan secara rinci. Mereka muncul hampir secara eksklusif selama tidur jerakan mata cepat. Dan dengan demikian dapat terjadi melalui keluar tidur. Tetapi, lebih mungkin diparuk kedua episode tidur utama saat bermimpi lebih lama dan lebih intens. Faktor-faktor yang meningkatkan intensitas rem dini hari seperti tidur fragmentasi atau depresi, jet light, dan obat-obatan yang sensitif terhadap rem dapat memfasilitasi mimpi buruk di awal malam termasuk saat awal tidur. Mimpi buruk biasanya berakhir dengan kebangkitan dan kembalinya kewaspadaan penuh dengan cepat. Bagaimana pernah emosi nisporik dapat bertahan hingga terjaga dan berkontribusi pada kesulitan, beralih ketidur, dan penderitaan siang hari yang berlangsung lama. Beberapa mimpi buruk yang dikenal sebagai mimpi buruk mungkin tidak menyebabkan kebangkitan dan dipanggil kembali nanti. Jika mimpi buruk terjadi saat tidur, periode rem, hipnagogik, emosi disporik sering disertai dengan perasaan terjaga dan tidak dapat bergerak secara sukarela atau kelembuhan tidur, terisolasi. Gejala yang dialami naik mimpi sodar yaitu yang pertama adalah merasa mimpi sangat nyata dan menjadi lebih menakutkan seiring waktu, mimpi yang seakan memiliki bahaya yang mengancam, berkeringat atau entah jantung tidak teratur, tetapi tidak bisa meninggalkan tempat tidur. Selanjutnya, Anda bisa berpikir jenis begitu bangun dan mengingat betul mimpi Anda. Yang terakhir, mimpi muncul menjelang akhir waktu tidur. Mengalami nightmare disorder dapat mengakibatkan kesulitan dalam sekolah atau pekerjaan atau bersemasalah dengan tugas sehari-hari seperti bergendara dan berkonsentrasi. Hal ini juga akan mempengaruhi suasana hati dan kebiasaan dalam hidup. Mimpi buruk menyebabkan penderitaan subjektif yang lebih signifikan daripada masalah sosial atau pekerjaan yang dapat dibuktikan. Namun, jika sering terbangun atau mengakibatkan penghindaran tidur, individu mungkin mengalami ngantuk yang berlebihan di siang hari, konsentrasi yang buruk, depresi, kecemasan, atau lekas marah. Mimpi buruk masa kanak-kanak yang sering, misalnya beberapa kali per minggu, dapat menyebabkan penderitaan yang signifikan bagi orang tua maupun anak. Prevalensi mimpi buruk meningkat melalui masa kanak-kanak hingga remaja. Dari usia 10 sampai 13 tahun untuk laki-laki dan perempuan dan akan terus meningkat pada usia 20 hingga 29 tahun untuk wanita. Sementara untuk pria menurun. Pada orang dewasa, juga mengalami mimpi buruk setiap bulannya adalah 6 persen, sedangkan prevalensi untuk sering mimpi buruk adalah 1 persen hingga 2 persen. Berikut ini akan dijelaskan beberapa tingkat keparahan dari nightmare disorder melalui kejalan. Yang pertama adalah kejala ringan, yaitu rata-rata kurang dari 1 episode per minggu. Yang kedua adalah 1 atau lebih episode per minggu, tetapi kurang dari setiap malam, yaitu kejala sedang. Sedangkan kejala parahnya adalah episode setiap malam. Penyebab dari nightmare disorder sendiri yaitu yang pertama adalah stress dan trauma. Yang berikutnya adalah gangguan tidur dan obat-obatan. Solusi dari nightmare disorder sendiri adalah berbicara tentang mimpi dan ingat bahwa mimpi itu tidaklah nyata. Yang kedua, kendalikan stress untuk meningkatkan kualitas tidur. Yang ketiga, bayangkan akhir yang berbeda di setiap mimpi buruk. Yang terakhir adalah biarkan lampu menyala ataupun untuk tetap terbuka dapat membantu mengatasi mimpi buruk. Ingatlah untuk datang ke psikolog atau psikiata profesional jika mengalami kejalannya dan jangan lakukan self-diagnosis.